Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ungkit dan ini adalah Kuko, sahabat kecilku yang lucu. Yuhi, yuhi. Dan itu adalah Kuki, teman bermain saya yang suka membantu. Hai, hari ini kami sedang bermain dan belajar di taman bersama teman-teman saya. Saatnya kita bersenang-senang sekarang. Terima kasih. Apa total yang harus kami bayar? Harga satu tiket, dua wortel. Ditambah satu wortel untuk persediaan negeri. Jadi, satu tiket harganya tiga wortel. Karena membeli empat tiket, maka totalnya tiga wortel, tambah tiga wortel, tambah tiga wortel, tambah tiga wortel, sama dengan dua belas wortel. Maaf, Pak. Tetapi harga yang tertera di situ adalah dua wortel untuk satu tiket. Seharusnya totalnya delapan wortel untuk empat tiket. Jadi, begini. Satu wortel dari setiap tiket akan diberikan untuk persediaan wortel negeri. Dan itulah yang dinamakan pajak. Baik, Pak. Ini wortelnya. Halo semua. Paman di sini. Nah, itu paman sudah datang. Ayo kita naik bisnya. Hulala. Ayo, ayo, ayo. Wah, nyaman sekali perjalanan ini. Jalannya tidak berlubang dan juga banyak gedung sekolah baru ya. Iya, jalannya bagus. Dan pasar di sini sudah terlihat modern juga. Benar sekali. Sudah banyak sekolah yang dibenahi karena persediaan wortel negeri kita semakin banyak. Iya, Paman. Bahkan tadi kita juga telah memberi satu wortel untuk negeri dari pembelian tiket bis ini. Oh, jadi persediaan ini untuk membangun negeri agar menjadi lebih baik. Akhirnya, kita sampai juga di desa ini. Kita sedang berada di sini. Dan kita akan mengunjungi tempat-tempat ini. Pertama, kita akan mengunjungi sekolah. Lalu, kita akan bermain di taman desa. Kemudian, kita akan berbelanja di pusat belanja di sekitar sini. Ayo, teman-teman. Kita sebutkan tiga tempat yang akan kita kunjungi. Sekolah. Taman desa. Dan pusat belanja. Hulala, kita bisa. Betul sekali. Jembatan ini kokos sekali. Sepertinya jembatan ini baru diperbaiki. Karena waktu terakhir ke sini, jembatan ini masih rusak. Pemimpin negeri kita cepat tanggap ya. Jembatan ini pasti berguna bagi penduduk sekitar sini. Nah, ini adalah sekolah yang dulu Paman ceritakan. Lihat, akan dibangun gedung baru di situ. Sekolah ini akan terlihat bagus apabila sudah selesai pembangunannya. Sepertinya begitu. Pasti nyaman ya belajar di situ. Wow, pasti bagus gedung barunya. Dan akan menyenangkan sekali belajar di situ. Ayo kita berkeliling di sekolah ini. Ayo, ayo, ayo. Selanjutnya kita akan menuju ke Taman Desa. Pasti seru ini. Dimana kah itu? Menurut Bata, ini jalannya. Ada dua jalan menuju Taman Desa. Kalau belok kiri, kita harus melewati hutan dan banyak rintangan-rintangan. Tetapi kalau belok ke kanan, perjalanannya memang lebih jauh. Tapi jauh lebih aman. Kalau begitu kita lewat jalan yang aman saja bagaimana? Tapi kan lebih jauh. Kita sudah lapar ini. Bagaimana menurut teman-teman? Lebih baik kita belok kanan atau kiri. Hulala, kita bisa. Benar, kanan. Meskipun jauh, memang lebih baik melewati jalan yang aman. Paman kagum dengan perkembangan pesat di desa ini. Iya, pasti penerbuk di sini juga sangat senang. Lihat itu. Fasilitas-fasilitas tersebut dibangun dengan menggunakan persediaan wortel negeri. Seperti saat membeli tiket bus tadi. Satu wortel untuk persediaan negeri ini. Mereka sedang bermain apa ya? Beta ingin ikut bermain dengan mereka. Iya, kelihatannya seru juga ya. Ayo kita bergabung. Silahkan kalian bermain. Paman akan berkeliling di taman ini. Halo, teman-teman. Perkenalkan, saya Ungkit. Ini Kuko dan Kuki. Apakah kami boleh ikut bermain bersama kalian? Halo, tentu saja kalian boleh bergabung. Permainan ini adalah ular tangga. Keliatannya seru juga. Aku juga ingin mencoba permainan ini. Apa bisa kau jelaskan cara permainannya kepada kami? Tentu saja. Ayo kita mulai. Hulala, ayo, ayo, ayo. Sekarang lempar dadunya. Setelah itu bisa melangkah sesuai dengan poin pada dadu. Apabila berhenti tepat di kotak yang ada tangganya, maka bisa langsung naik. Sebaliknya, kalau berhenti di kotak yang ada ekor ularnya, maka harus turun ke bagian kepala ular. Kalian hebat juga bermainnya, teman-teman. Terima kasih sudah memperbolehkan kita ikut bermain. Mari kita foto bersama. Bisa jadi kenang-kenangan nanti. Hulala, ayo, ayo, ayo. Kalian pasti senang. Karena akan memiliki gedung sekolah baru dan bagus. Iya, kami sangat senang. Terima kasih pada negeri ini karena sudah membantu pembangunan di sini. Sejak jembatan diperbaiki, aku tidak pernah terlambat sekolah lagi. Wah, hebat sekali. Terima kasih semua. Kami harus melanjutkan perjalanan. Hulala, ayo, ayo, ayo. Akhirnya kita akan menuju tempat ketiga. Teman-teman, apakah kalian ingat tempat ketiga yang akan kita kunjungi? Benar, kita akan menuju pusat belanja. Hulala, kita bisa. Ayo kita berangkat. Hulala, ayo, ayo, ayo. Wah, selendang ini indah sekali. Harganya tiga wortel. Dan kaos ini cocok untuk ayahku. Harganya dua wortel. Hitung dulu sebelum belanja. Ingat, kita belum membeli tiket bis untuk pulang juga. Baik, coba aku hitung dulu. Aku punya sepuluh wortel. Sepertinya cukup. Sebentar, kau hitung juga satu wortel dari setiap barang sebagai pajak untuk negeri. Oh iya, pajak dari kita akan kembali lagi untuk kita. Ayo, teman-teman. Bantu kuki menghitung. Cukup tidak ya, wortel kuki? Harga selendang tiga wortel. Ditambah satu wortel untuk persediaan negeri. Sama dengan empat wortel. Lalu harga tiket dua wortel. Ditambah satu wortel untuk persediaan negeri. Sama dengan tiga wortel. Jadi, totalnya adalah empat wortel. Tambah tiga wortel. Sama dengan tujuh wortel. Hulala, kita bisa. Benar, teman-teman. Kuki membutuhkan tujuh wortel. Sepertinya cukup ya, wortelku. Iya. Kuki, kau bisa belanja oleh-oleh untuk ayah ibumu. Wah, senang sekali. Sudah belanja apa saja? Banyak benar belanjaan, Pak Man. Iya, Pak Man membelinya untuk oleh-oleh keluarga di rumah. Selain itu, bisa menambah persediaan wortel negeri ini. Hahaha, benar juga. Itu bisnya akan segera datang. Iya, ayo kita bersiap-siap. Jangan lupa belanjaan kau. Siap. Terima kasih sudah mengingatkan. Aku senang sekali hari ini. Karena juga jadi tahu tentang pajak untuk persediaan wortel negeri. Iya, aku juga. Terima kasih, Pak Man. Sudah mengajak berkunjung ke desa ini. Pak Man juga senang bisa berpetualang bersama kalian hari ini. Teman-teman, sekarang kita jadi tahu dari mana asal dan kegunaan pajak untuk kepentingan bersama. Seru ya petualangannya ya. Ayo ikuti petualangan kami selanjutnya. Kali ini, kemanakah tiga sekawan kelinci pergi? Tempat apa saja yang mereka kunjungi? Permainan apa yang mereka mainkan? Apakah kalian pernah memainkannya? Apa kegunaan menambahkan satu wortel setiap membeli barang? Tempat apa yang menjadi favorit kalian? Kenapa? Sebutkan tempat menarik di daerah kalian yang dapat dikunjungi. Apakah itu pajak? Kenapa kita harus membayar pajak?